Halo semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Edi Prima ya di video kali ini saya sendirian guys ya karena capoinya ke Bali Bali ada proyek besar katanya guys tapi mungkin Januari tahun depan sudah pulang guys ya ya di video kali ini kita akan bahas pohon anting putri ini guys ya ya anting putri bulan semol dan melakukan sistem tempel bisa apa enggak ya anting putri guys ya penasaran hasilnya tetap pantingin cerus channel Edi Prima yo tuh is eh ini pohon anting putri ya ini aku tanem sekitaran sudah hampir dua tahunan guys ya eh ini dulu dapat juga hasil cangkok dulu ya kita kurangi cabang-cabang yang tidak diperlukan guys ya ya tak kurangi ya ini hasil tempelannya guys ya eh yang ini ini aku tempel dulu guys coba tingkatkan lagi ini ya ini dulu aku tempel dari tumbuhnya cabang yang dibawahnya yang kiranya tidak terpakai eh aku tempel di sini ini sekitaran dapat enam bulan guys ya kalau pun mau nempel eh lebih cepet itu cabang yang tumbuh dari akar-akar kayak gini kayak gini ini dijamin cepet nempel beda sama kita nyari cangkokan kecil terus kita tempel gitu biasanya agak lama guys ya nah ini tempelannya sudah menyatu ya ini kemarin 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 yang sini saya coba sayat separuh untuk melatih ini yang akan kita potong eh sini yang akan kita potong ternyata masih sehat dan kuat berarti tempelannya sudah sempurna guys ya ya coba kita lepas kawatnya dulu ya ini agak sulit guys ya maksudnya rekan ataupun partner mas boy lagi ke Bali guys udah dapat dua hari eh sekitaran tiga hari ini dia ke Bali kebetulan tempat kami Banyuwang ini deket sama Bali ya cukup naik eh kapal laut eh sekitaran nggak sampai satu jam kalau cuacanya bagus sudah nyampe Bali ya ya kawat sudah kita lepas guys ya coba kita potong langsung kita potong kemarin sudah saya latih saya sehat masih sehat berarti kita potong keseluruhan dari tempelan ini tempelan ini tempelan ini berani keseluruhan kita potong kita rapikan juga bekas potongannya guys ini kayaknya sudah tidak terpakai kita buang saja kalau pun ada yang ingin ditempel bisa dipakai yang tumbuh capang-capang yang tumbuh dari akar gini guys ya itu sangat-sangat bagus dan cepat sekali nggak butuh lama hanya hitungan bulan sudah tempel kayak gini guys ya ini juga waktunya motong juga kayaknya yang ini ini masih panjang ini guys dan kalaupun kayaknya sudah seimbang juga seimbang juga sama batang utamanya ini soalnya tangan pertama juga ini guys ya tangan pertama otomatis harus lebih besar dari tangan-tangan yang lain ini juga ada yang tumbuh dari segini ini sudah cukup besar sekali ini guys ya mungkin nanti saya akan lakukan penempelan juga guys ya biar kelihatan ini biar kelihatan belimbing agaknya guys ya untuk memperbesar cabang hebat ya batang utamanya juga ini kita tempel saja ya walaupun cara cepat juga untuk nempel teman-teman juga bisa lukai masing-masing ya cabang ataupun batang yang akan kita tempel ini dan Alhamdulillah berhasil semua guys ya oke dua kawat ini ya besok kalau diperlukan cabang ini juga bisa jadi buat eh tangan-tangan yang lain guys ya oke kita pruning dulu guys agar lebih jelas lagi lihat pon ini ya kayaknya sudah kita pruning guys ya kita bersihkan agar kita mudah dalam melakukan seleksi-seleksi cabang ya ini eh penampakan akhirnya guys bisa dilihat ya lanjut kita potong dulu eh kita kurangi topnya kaitnya cukup ketinggian ini kita kurangi sekitar dulu ya kita potong dulu oke kita cari cabang lain yang tidak kita perlukan kalau kita lepasin kawatnya dulu guys ya lanjut kita kita lakukan pengawatan guys ya pengarahan ranting-rantingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini contoh antling putri yang kita tempel juga guys ya pakai sini ini udah nempel ini kita potong ini buat tangannya ini yang dari akar sini juga ini kalau yang ini barusan nempel ini guys ya tapi kayaknya juga sudah menempel tapi belum sempurna belum sempurna sebaiknya kita plus dulu aja ya ini calon topnya mungkin kita potong sini saja masih kurang besaran sedikit Oke guys tadi sedikit tip dari saya tentang sistem tempel pada anting putri kita disini sama-sama belajar guys ya tidak ada maksud saling menggurui ataupun gimana pun dalam bergonsai semoga bermanfaat ya untuk teman-temanku semua jangan lupa like comment dan subscribe ya agar saya tambah semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya Oke saya sampai disini dulu salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati